Pasar Murai ini adalah kerjasama dari Kementerian BUMN dengan pemerintah daerah yang mana menugaskan kami bulog untuk menyiapkan paket sembako dalam membantu masyarakat terutama di menjelang Ramadan pertama, yang kedua dalam rangka menjaga tingkat invasi terutama di kota baru disini. Ada pun paket yang kami siapkan itu terdiri dari beras 5 kg kemudian gula pasir 1 kg dan minyak 1 liter. Harga pasaran sekitar Rp100.000, ini sekarang dijual dengan harga Rp55.000. Itu perintah dari Kementerian BUMN. Kenapa kalau untuk sistem pembeliannya itu sepertinya? Sistem pembelian yang kita lakukan disini adalah masyarakat membeli kupon, kuponnya nanti ditukar untuk pengambilan barang paket tadi. Jumlanya sebanyak Rp1.000 paket. Rp1.000 paket ya berarti Rp1.000 kupon. Pak, dalam waktu dekatnya apakah akan dilakukan lagi nih untuk kegiatan serupa? Karena mengingat antusiasinya masyarakat dalam waktu yang singkat, mereka sudah banyak sembako yang habis gitu. Kami menunggu perintah dari pusat, terutama dari Kementerian. Artinya kalau memang ada perintah ya kami laksanakan lagi. Tapi Bulog tetap melaksanakan penjualan Pasar Murah. Reguler Pak ya? Ya reguler. Ya Pak, kerjasama dengan Pak Kadis, dari Kadis Perindak dan Perekonomian. Oke. Tentunya pemerintah daerah Kota Baru. Pak, jabatan nama langkahnya Pak? Nama saya Taufan Akib, pimpinan Bulog, Kalimantan Selatan. Terima kasih Pak. Ya. Pasar Murah ini adalah kerjasama dari Kementerian BUMN dengan pemerintah daerah. Yang mana menugaskan kami, Bulog, untuk menyiapkan paket sembako dalam membantu masyarakat, terutama di menjelang Ramadan. Pertama, yang kedua dalam rangka menjaga tingkat inflasi, terutama di Kota Baru di sini. Ada pun paket yang kami siapkan itu terdiri dari beras 5 kg, kemudian gula pasir 1 kg, dan minyak 1 liter. Harga pasaran sekitar Rp100.000, ini sekarang dijual dengan harga Rp55.000. Itu perintah dari Pak Kementerian BUMN. Kenapa? Kalau untuk sistem pembeliannya itu seperti apa? Ya, sistem pembelian yang kita lakukan di sini adalah masyarakat membeli kupon, kuponnya nanti ditukar untuk pengambilan barang paket tadi. Oh, gitu. Jumlahnya sebanyak seribu paket. Seribu paket ya? Ya, seribu paket ya berarti seribu kupon. Pak, dalam waktu dekatnya apakah akan dilakukan lagi nih untuk kegiatan serupa? Karena mengingat, antusiasanya masyarakat dalam waktu yang singkat, mereka sudah banyak sembako yang habis gitu. Kami menunggu perintah dari pusat, terutama dari Kementerian. Artinya kalau memang ada perintah, kami laksanakan lagi. Tapi bulog tetap melaksanakan penjualan pasar murah. Reguler pak ya? Ya, reguler. Iya pak ya, kerjasama dengan pak Kadis, dari Kadis Perindak dan Perekonomian. Oke. Tentunya pemerintah daerah Kota Baru. Pak, jabatan nama langkahnya pak? Nama saya Taufan Akib, pimpinan bulog Kalimantan Selatan. Terima kasih pak pak. Terima kasih pak.